Terima kasih Anda masih bersama kami. Berawal dari Coba-Coba, seorang mahasiswa Ayu asal Solo, Jawa Tengah sukses menjadi pengusaha rumahan. Produksi sepatu mungilnya bahkan menembus pasaran Asia dan Amerika. Inilah kesibukan Kurnia Caturwardani, pengusaha rumahan yang masih bersatus mahasiswa. Berawal dari Coba-Coba membuat sepatu bayi untuk kerabatnya, justru menjadi sumber penghasilan hingga jutaan rupiah. Di sebuah rumah di kawasan penumping kota Solo, dibantu rekan kerjanya, perempuan yang masih berusia 24 tahun ini menyelesaikan pesanan. Barang dagangannya laris manis setelah mengadopsi produksi sepatu bayi yang berasal dari sepatu mokasin, sepatu para kaum Indian. Dan karena keuletannya, dalam setahun belakangan, rupiah demi rupiah terus mengalir ke kantong pengusaha muda ini. Sepatu produksi Kurnia tidak menggunakan sol yang tebal, sehingga nyaman dipakai oleh penggunanya. Terutama anak-anak. Dibantu rekannya, dalam sehari ia bisa membuat 7 hingga 10 pasang sepatu. Untuk sepasang sepatu, Kurnia membandrolnya seharga Rp 80.000 hingga Rp 120.000, disesuaikan dengan kerumitan desainnya. Produksi sepatu mungilnya tak hanya untuk memenuhi pesanan dari berbagai daerah di dalam negeri, tapi juga untuk diekspor ke sejumlah negara, seperti Brunei, Malaysia, Amerika hingga Kanada. Kurnia berharap kiprahnya ini bisa menginspirasi anak muda lainnya untuk berkreasi membuat sepatu bayi yang nyaman untuk digunakan.